Sikap cowok yang bisa meluluhkan hati cewek Guys, daripada buang-buang waktu meluluhkan hati cewek dengan jurus rayuan gombal, mendingan coba deh lakuin beberapa hal ini. Siapa tau doi bisa luluh? Yang pertama, hafal kebiasaannya si doi. Bagi cewek, cowok yang bisa hafal kebiasaan-kebiasaan cewek meskipun kecil dan nggak penting sama sekali, itu romantis lho. Artinya si cowok sangat-sangat perhatian sampai-sampai mau memperhatikan detail kecil tentang si cewek tersebut. Lanjut yang kedua, paham apa yang si doi suka dan benci. Nggak semua cowok itu bisa mengerti dan paham tentang cewek. Nah, kalau kamu bisa tahu dan paham apa yang doi kamu suka dan apa yang doi kamu benci, wah dijamin deh si doi bisa kelepek-kelepek. Dan yang ketiga, bisa bikin tenang. Guys, cewek itu kalau lagi menghadapi sesuatu tuh kadang suka panikan. Ketika kamu mampu menenangkan hatinya si doi, pas si doi lagi ngerasa panik, itu akan jadi nilai plus tersendiri loh di mata cewek. Selain itu, kamu pun akan dinilai sebagai sosok laki-laki yang dewasa, karena mampu membimbing si cewek tersebut. Selanjutnya, taklukin orang tuanya. Jangan cuma hatinya si doi aja yang perlu kamu luluhin. Guys, kalau kalian beneran pengen bikin cewek luluh sama kalian, luluhkan dulu orang tuanya si cewek tersebut. Ya, memang sih akan butuh perjuangan yang cukup keras, tapi guys, begitu berhasil, siap-siaplah kalian cengar-cengir. Nah, gimana guys dari hal-hal yang udah dijabarin tadi, apakah dari salah satunya pernah kamu lakukan? Kalau belum, yuk dicoba. Jangan kaget ya, kalau hati si doi bakal kelepek-kelepek nantinya. Good luck! Sikap cowok yang dianggap romantis sama cewek Dalam suatu hubungan pacaran ataupun pendekatan alias PDKT, perilaku romantis itu hal yang wajar-wajar aja sih. Tujuannya supaya hubungan kalian jadi apa ya? Jadi semakin terbangun dan juga semakin berwarna gitu loh. Nah, ternyata ada beberapa sikap cowok yang dianggap romantis loh guys sama ciwi-ciwi. Simak yuk, dimulai dari poin yang pertama. Yang pertama, tiba-tiba ngasih kejutan buat pergi liburan berdua. Misalkan aja, tiba-tiba kamu ngasih kejutan ke dia berupa tiket, entah itu tiket pesawat ataupun tiket apapun lah ya, untuk kalian pergi liburan bareng. Apalagi kalau tujuan berliburnya itu ke tempat yang selama ini si doi pengen banget kunjungin. Nah, itu juga salah satu sikap yang termasuk romantis. So, yah, dengan liburan bersama dapat membuat kalian berdua semakin dekat loh guys. Dan tentu aja di lanjut yang kedua, ngirimin bunga. Banyak juga nih guys, ciwi-ciwi yang menilai kalau cowok yang suka ngirimin bunga itu juga termasuk ke sikap yang romantis. Apalagi kalau ditambah, diselipkan dengan kartu yang bertuliskan kata-kata sweet. Kayaknya itu bakal bikin cewek-cewek bereaksi kayak gini deh. Oh, sweet banget sih. Yuk, di lanjut yang ketiga, mengingat momen-momen penting. Kebanyakan cewek tuh pasti sangat menghargai momen-momen penting kayak contohnya hari ulang tahun, hari ulang tahun pernikahan, atau mungkin juga hari jadi pacaran. Cowok yang bisa mengingat momen-momen berkesan seperti itu akan membuat cewek-cewek berpikir bahwa kamu termasuk cowok yang cukup romantis, yah. Dan yang keempat, sentuhan. Misalkan aja di saat kamu jalan sama dia, kamu ganding tangannya, atau kamu sering mengusap kepalanya dengan lembut mungkin. Nah, itu juga salah satu hal yang disukai ciwi-ciwi. Sentuhan-sentuhan kecil kayak gitu, membuat mereka merasa disayang dan diperhatikan. Intinya, hal-hal romantis itu nggak harus selalu mahal. Dengan melakukan kegiatan sederhana yang bisa dilakukan berdua, juga bisa bikin cewek-cewek ngerasa seneng loh, guys. Kalau ada yang mau kalian tambahin, yuk silahkan langsung aja bagikan di kolom komentar ya. Jangan malu-malu. Sikap kekanak-kanakan yang dilakuin cewek saat dia suka sama kamu. Sikap seseorang itu terkadang unik dan nggak terduga, guys. Sewaktu lagi suka sama seseorang ataupun ketika mereka lagi jatuh cinta. Salah satunya adalah dengan bersikap kekanak-kanakan. Nah, apa aja nih kira-kira sikap kekanak-kanakan tersebut? Yuk, cek satu persatu. Yang pertama, dia menyombongkan dirinya. Misalkan aja dia nyombong begini ke kamu. Aku mah jago masak. Coba kamu bilang sini kamu mau suruh aku masak apa. Jangan ketagihan ya, nyobain masakan aku nanti. Lihat aja. Tujuan dia menyombongkan diri kayak gitu tentu aja buat ngedapetin perhatian kamu. Dia ceritanya tuh pengen unjukin kalau dia itu punya kelebihan yang mungkin belum tentu dimiliki sama cewek lain. Intinya dia pengen bikin kamu terkesan lah ya gitu. Dan yang kedua, lebih diam saat ketemu langsung tapi ramah banget kalau via online. Misalkan di saat ketemuan langsung, dia tuh lebih kebanyakan diam, canggung, malu, dan cuek sama kamu. Tapi kalau di chat, telpon, maupun video call, dia tuh ramah banget. Nyenengin dan juga banyak bercanda. Pasti bikin kamu jadi mikir, Ih nih cewek kenapa sih kekanakan banget perasaan di chat asik. Giliran ketemu kok kayak gini? Nah, bisa jadi itu salah satu caranya dia menyembunyikan perasaannya terhadap kamu. Memang rada kekanakan, tapi ya mau gimana lagi? Mungkin dia salting. Dan yang ketiga, dia demen banget ngegodain kamu. Kalau ada cewek yang sering ngegodain kamu habis-habisan, Sampai terkadang tuh bikin kamu kesal. Nah, jangan-jangan, jangan-jangan nih guys. Tau gak sih, sering kali cewek yang sengaja menggoda kamu dengan cara yang manis ataupun nyebelin, Sampai bikin kamu kesal, itu salah satu cara kekanakannya dia buat nunjukin rasa sukanya sama kamu. Dan yang keempat, dia selalu aja sinis sama cewek lain yang lagi deket sama kamu. Mungkin kamu dibikin bingung dengan sikap dia yang selalu sinis sama cewek manapun yang lagi deket sama kamu. Kayak misalkan dia selalu berkomentar buruk mengenai cewek yang lagi deket sama kamu kayak gini. Itu siapa sih gebetan lo? Biasa aja. Salah satu sikap kekanakan yang ditunjukkan orang yang lagi suka sama kamu. Nah guys, kalau kamu ngeliat beberapa sikap tadi ada sama si doi, Bisa jadi tandanya ya dia lagi menunjukkan sikap kekanakan-kan karena dia menyukai kamu loh. Sikap cowok yang dinilai manis oleh cewek. Guys, untuk mengambil hati cewek itu sebenernya gak perlu yang repot-repot gimana deh. Terkadang cukup melakukan hal-hal simple aja. Udah bisa loh bikin hati cewek jadi meleleh. Penasaran gak sikap cowok yang seperti apa sih yang bisa dinilai manis oleh cewek-cewek? Mungkin kedengarannya klise ya, tapi ternyata hal tersebut bisa dinilai manis loh guys sama cewek-cewek. Misalkan aja tiba-tiba lo ngirimin lagu ke dia. Hai, lagu ini ngingetin aku sama kamu. Waduh, siap-siap tanggung jawab deh guys, udah bikin anak orang senyum-senyum sendiri. Misalkan aja sewaktu lo mau ngejemput si doi di rumahnya, dan lo selalu menyempatkan diri buat turun dari mobil ataupun motor, terus masuk ke rumah si doi buat pamit dan minta izin sama orang tuanya si doi. Guys, gue jamin deh, bukan anaknya aja yang meleleh, tapi orang tuanya juga. Jadi, kalau mau jemput cewek itu masuk ke rumahnya boy, izin pamit sama orang tuanya. Bukan ngumpet-ngumpet malah nunggu di ujung. Misalnya aja, sewaktu lo liat cewek lo lagi makan, terus dia kepedesan. Nah, tanpa harus bertanya, lo bisa langsung berinisiatif sendiri ngambilin minuman buat si doi. Jadi, nggak usah nanya lagi, eh, kamu kepedesan ya? Mau minum nggak? Ya udah, pastilah. Guys, berinisiatif melakukan suatu hal buat si doi adalah salah satu hal yang dianggap manis lho. Misalnya, sewaktu lo nganterin doi lo pulang ke rumah, nah, lo nggak bakalan langsung jalan pergi gitu aja, sampai si doi lo itu bener-bener masuk ke dalam rumah. Jadi, lo nungguin dia dulu. Alasannya simpel, karena lo pengen memastikan bahwa dia aman sampai masuk rumah. Duh, manis banget sih. Contohnya, cewek lo atau gebetan lo suka banget nonton drama Korea. Nah, lonya nggak terlalu suka, tapi walaupun begitu, lo rela berusaha nemenin dia buat nonton drama Korea. Intinya, lo meluangkan waktu lo deh buat mengenal lebih jauh kegemarannya si doi. Walaupun hal tersebut bukanlah termasuk kegemaran lo. Sweet banget nggak sih? Guys, cewek bisa malu-malu sekaligus bahagia lo sewaktu dia nggak sengaja nangkep basah lo yang lagi memandang dia dengan penuh kekaguman. Kekaguman ya guys, inget kekaguman. Ngomong-ngomong, kalau si cewek malah jadi takut dan kabur karena pandangan lo itu, mungkin ada kesalahan yang terletak pada tatapan lo. Jadi, sebelum mandang cewek, ada baiknya lo ngaca dulu, udah manis apa belum. Kalau ceweknya malah kabur atau takut, berarti ada yang salah sama cara tatap lo. So ya, jadi gimana? Layak dipraktekan kan guys? Jangan kaget ya kalau si doi tambah sayang dan nyaman. Kalau kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Sub indo by broth3rmax